Saya berada di kota Banyuwangi, ujungnya Pulau Jawa di paling timur. Dari sini kita bisa melihat selat Bali, bahkan Pulau Bali kelihatan dan menyeberangnya dengan feri selama 30 menit. Di sekitar kota Banyuwangi ini banyak obyek wisata dan karenanya di dalam kotanya mereka sedang berbenah merapikan taman-taman dan fasilitas umumnya. Beberapa tujuan wisata di Banyuwangi, misalnya Pantai Muncar dan beberapa pantai yang lain cukup menarik. Lalu yang legendaris menurut saya adalah Kawah Ijen, yang merupakan juga Kawah terbesar dan tidak kalah menariknya dengan Gunung Bromo. Lalu masih ada yang unik lagi, yaitu tempat konservasi untuk penyu. Dari Banyuwangi ini ada kisah yang saya mau angkat sebagai inspirasi kita hari ini, yaitu mengenai legenda asal-usul nama kota Banyuwangi. Seperti namanya, legenda, bisa percaya bisa tidak, tapi masyarakat di sini menceritakannya turun-menurun dan mempercayai bahwa ini benar terjadi. Menurut legenda, di ujung pulau Jawa Timur ini pernah ada raja yang sangat bijaksana yang mempunyai putra mahkota yang disebut Raden Banterang. Dia menikah dengan istrinya bernama Putri Surati dari Kerajaan Kelungkung yang ditolong oleh Banterang ini karena Kerajaan Kelungkung diserang oleh musuh. Nah, Putri Surati ini memiliki kakak yang bernama Rupaksa yang mengajak Surati bersekongkol untuk memunuh Raden Banterang. Namun Surati memilih untuk setia kepada suaminya. Raden Banterang marah kepada Surati waktu dia mendapat informasi dari Rupaksa kalau istrinya bersekongkol untuk mencelakakan dirinya. Bertambah marah lagi ketika menjumpai ikat kepala laki-laki di bantal Surati yang padahal itu semilik Rupaksa. Memang Rupaksa seperti memaksa Surati untuk bersekongkol. Dan Surati ngotot kepada suaminya bahwa dia menolak ajakan itu. Dia setia kepada suaminya. Dan Surati berkata kalau mata air ini menjadi berbau wangi saya setia, saya tidak bersalah. Tapi kalau berbau busuk saya salah. Banterang menganggap ini mengada-ada. Maka dia mencabut kerisnya dan Surati lompat ke mata air itu. Nggak berapa lama kemudian maka bau semerbak wangi muncul dari mata air ini. Dan saat itulah banterang berteriak-teriak, Surati, Surati, Adinda tidak bersalah. Tapi sudah terlambat, Surati lenyap di telan air. Bahwa dalam hidup bersama suami istri, supaya kita bisa bahagia dalam jangka panjang, janganlah mudah cemburu, janganlah mudah menuduh, janganlah mudah menerima informasi dan percaya begitu saja. Karena api cemburu itu luar biasa kejamnya. Kalau Anda sudah menikah, maka janganlah memanas-manasi atau minta bukti cinta dengan membuat dia cemburu. Karena bisa-bisa dia akan membalas hal yang sama. Dan ketika dia membalas untuk membuat Anda cemburu, dia terlibat beneran jatuh cinta dengan yang mau diajak memanas-manasi Anda, maka ceritanya akan menjadi lain. Karena itu lebih baik. Mengembangkan sikap yang positif, memberikan kepercayaan, belajar mempercayai, dan yang paling penting juga menjadi orang yang bisa dipercaya. Dan kalau terjadi fitnah seperti kisah ini, maka janganlah mudah emosi, janganlah mudah percaya dengan info yang tidak jelas, tapi betul-betul cek dan bertengkarlah bukan dengan emosi, tapi bertengkar dengan niat untuk menyelesaikan masalah dan bukan menyalahkan pihak lain. Itulah inspirasi dari saya, dari kota Banyuwangi. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!